Dampak himbawan di rumah aja kini terlihat pada penjual makanan dan juga transportasi online. Mereka dikatakan mulai mengalami penurunan pesanan. Tidak sedikit warganet yang membantu para penjual makanan juga ojol dengan melakukan pemesanan lewat layanan GoFood ataupun Graffood. Salah satunya adalah akun resmi milik Likwina Hananto yang membagikan tangkapan layar isi pesan dalam aplikasi Gojek pada 18 Maret lalu. Diketahui bahwa suaminya melakukan pembelian makanan lewat GoFood. Namun masakan tersebut tidak perlu diantar ke alamat pemesan. Sebaliknya, ia memberikan makanan pesanannya untuk ojol tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh Will Goos yang juga merupakan seorang influencer Indonesia yang berkecimpung di dunia makanan. Melalui tangkapan layarnya, ia mengajak masyarakat untuk memberikan bantuan serupa sebagai bentuk apresiasi kepada ojol.